Sisi Metropolitan kami awali dengan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini dalam kilas Metropolitan. Sejumlah pengemudi ojek online yang memarkirkan kendaraannya di depan Plaza Kenari Masalem Bajakarta Pusat panik berhamburan. Saat petugas di Shub melakukan razia parkir liar di kawasan tersebut, mereka berupaya menyelamatkan kendaraannya agar tidak diangkut petugas. Sejumlah pengendara ojek online yang terkena sanksi tilang memprotes petugas razia. Mereka mengaku diarahkan oleh petugas keamanan agar memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Meski mendapat protes, puluhan kendaraan yang kedapatan parkir liar tetap dijatuhi sanksi berupa tilang di tempat. Petugas mengimbau kepada para pengojek yang ingin mengambil barang orderan di Plaza Kenari Mas agar memarkirkan kendaraannya di dalam supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Rangkaian kabel udara yang membentang di jalan Abdul Muistana Abang, Jakarta Pusat terbakar. Kobaran api ini merambat di kabel listrik milik PLN yang berada tidak jauh dari gedung bank Indonesia. Kebakaran sempat membuat warga dan pengendara panik lantaran api terus merembat ke bagian lain. Petugas keamanan gedung bank Indonesia yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar. Beruntung api dapat dipadamkan dan setelah dipastikan tidak membahayakan, petugas PLN pun melakukan perbaikan. Seorang pengendara mobil jenis minibus diamankan polisi di jalan raya Bojong Sari Depok pada Senin Dini Hari. Pemobil tersebut dihentikan petugas karena kedapatan menggunakan plat nomor khusus palsu. Kapolsek Bojong Sari Kompol Muhammad Sahroni mengatakan, pihaknya telah menangkap mobil berplat nomor dinas Polri, X150 palsu. Selain menggunakan nomor kedinasan Polri palsu, mobil yang bernomor polisi asli F1293NI juga menggunakan rotator. Polisi pun menindak tegas pengendara. Ada pun mengenai penggunaan rotator dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, mengatur bahwa penggunaan rotator hanya boleh digunakan untuk instansi negara. Kebakaran permukiman padat penduduk menjadi masalah klasik ibu kota, yang tak bisa dipungkiri bahkan bisa menjadi ancaman bagi warga Jakarta. Seperti yang dialami oleh puluhan kepala keluarga di Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekurangnya 205 warga harus mengungsi akibat terdampak amukan si jago merah. Sebenarnya 205 warga yang menjadi korban kebakaran sejak hari Sabtu dan Minggu terpaksa mengungsi ke tempat pengungsian sementara, yakni di Gedung Sekolah Dasar Negeri 05 Cipete Utara. Lurah Cipete Utara Nur Cahya menyebut para pengungsi di ruangan kelas SDN 05 Cipete Utara akan dipindahkan karena mulai hari ini gedung sekolah mulai dipergunakan untuk sekolah tatap muka. Pihak lurahan menegaskan telah menyediakan tiga tenda darurat untuk para korban kebakaran, sementara beberapa warga lain juga banyak yang memilih mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Pada saat itu kita mengungsikan di SD 05, tetapi mulai hari ini, mulai kemarin sore kita pindahkan ke lokasi pengungsian karena SD 05 digunakan untuk PTM dan kebetulan juga ada ujian praktek. Jadi untuk kenyamanan semuanya, kenyamanan para pengungsi, juga anak-anak, siswa-siswa yang belajar tidak terganggu, jadi kami pindahkan ke lokasi pengungsian yang tadi sudah dilihat. Hingga kini sejumlah bantuan mulai berdatangan mulai dari pakaian, makanan, dan obat-obatan. Usai dilalap sejago merah, petugas PLN melakukan perbaikan aliran listrik di permukiman padat penduduk karena terdampak kebakaran di Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemeriksaan listrik dilakukan guna mengantisipasi terjadinya insiden serupa atau terjadi kebakaran susulan akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran maut di permukiman padat menewaskan seorang penghuni kos berusia 25 tahun yang diduga tertidur pula saat insiden kebakaran terjadi pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga hingga merembet puluhan rumah warga. Kencangnya hembusan angin dan padatnya permukiman penduduk membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan sekurangnya 25 rumah penduduk. Jadi konserting listrik, arus panjang, arus pendek. Ini terjadi di perumahan biasa, perumahan biasa, perkampungan biasa. Jadi bukan obrek atau bukan apa, bukan dari warung atau apa. Jadi rumah warga biasa. Kebakaran kabarnya awalnya dari rumah seorang warga bernama Jeffrey. Itu terus menyambar ke apa aja sih Pak? Ketua sementara ini menyambar ke seluruh kemukiman yang ada. Kasus kebakaran di permukiman padat penduduk menjadi masalah klasik yang kerap terjadi di ibu kota. Sejak awal tahun ini terbukti sejumlah kasus kebakaran terjadi di Jakarta dalam retang waktu Januari hingga Februari. Mayoritas kebakaran permukiman padat penduduk dan hunian warga di ibu kota kerap terjadi karena korsleting listrik. Kondisi tersebut bahkan diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang memasang instalasi listrik yang asal-asalan dan tidak sesuai SNI. Meski demikian, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengklaim kasus kebakaran di ibu kota menurun dalam dua tahun terakhir. Penurunan signifikan terjadi tahun 2020 silam yakni 31 persen dibanding tahun 2019. Sementara pada tahun 2021, kasus kebakaran di Jakarta menurun 0,19 persen. Dari data ini terungkap fakta 61 persen penyebab kebakaran adalah masalah klasik yakni dipicu oleh listrik disusul akibat ledakan gas, pembakaran sampah, rokok, lilin, dan penyebab lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Tak hanya harta benda, kebakaran di pemukiman Cipete Utara juga mengakibatkan sejumlah warga kehilangan berkas dan dokumen penting terkait data kependudukan akibat dilalap si jago merah. Guna meringankan beban warga, Sudinduk Capil, Jakarta Selatan membuka layanan pengurusan data kependudukan di lokasi pengungsian. Dan berikut kita simak liputan dari rekan Agus Taufik dari kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Di lokasi pengungsian, di mana lokasi pengungsian sebelumnya ini berada di SDN 05 Cipete Utara. Namun dikarenakan per hari ini sudah diadakan PTM atau pendidikan tatap muka, maka lokasi pengungsian sudah dipusatkan di lahan kosong yang berada di sekitar area kebakaran. Selain dari dinas sosial, ini juga ada dari stakeholder terkait seperti dari BPB, DPM, LSM, dan juga warga. Sampai saat ini pengungsi korban kebakaran tercatat sejumlah 32 kakak dengan rincian 55 orang laki-laki, 54 perempuan dengan total 109 jiwa. Selain bangunan, kebakaran juga menghanguskan berkas kependudukan korban. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Sudin Dukcapil, Jakarta Selatan ini telah membuka pelayanan administrasi untuk pembuatan ataupun penggantian berkas seperti KTP, PKK, KIA, atau Kartu Identitas Anak, dan juga Akta Kelahiran. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat merasa terbantu dan juga antusias untuk mengganti ataupun membuat berkas-berkas kependudukan yang baru. Berikut pernyataan lengkap dari PLT Kasudin Dukcapil, Jakarta Selatan bersama dengan warga. Hasil koordinasi dengan PRT tempat ada 33 data kartu keluarga ya, dengan jumlah 103 orang. Kami siap sedang, kami membuka layanan. Sekalian mungkin kalau ada layanan pun di sini, kalau yang mau dilayani silahkan. Selain penggantian, yang dokumen baru juga kami siapkan. Kami langsung layanan di tempat, kalau ada yang datang, langsung kami layani. Alhamdulillah bersyukur banget ya, kita jadi kayak punya identitas baru. Terbantu sekali. Alhamdulillahnya kita prosesnya dipercepat ya, karena mungkin kita kemarin kejadian di hari libur kerja, jadi langsung layanannya cepat sekali. Selain telah dibangunnya tenda-tenda pengungsian dari dinas sosial, ini juga para korban dari kebakaran ini juga disediakan fasilitas lain seperti MCK dan juga dapur umum yang membantu untuk kegiatan sehari-hari ini dari para korban. Dan direncanakan lokasi pengungsian ini akan berada selama masa tanggap darurat, yakni selama 7 hari ke depan. Dari Jakarta, Agustafi Kriski, Sugiyarto, Metro TV.